Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titra Hyalgetsi dari Teknik Geologi Angkatan 2021 Universitas Sriwijaya. Di sini, saya akan menjelaskan tentang mineralogifisik keempat, yaitu alterasi mineral. Larutan hidrotermal merupakan larutan sisa magma yang mampu merubah dan membentuk mineral-mineral tertentu. Secara umum, cairan sisa kristalisasi magma tersebut bersifat silika yang kaya alumina, alkali dan alkali tanah, terdapat air, dan unsur-unsur volatil. Larutan hidrotermal terbentuk pada fase akhir dari siklus pembekuan magma dan umumnya terakumulasi pada litologi dan permeabilitas tinggi atau pada zona lemah. Selanjutnya, yaitu alterasi hidrotermal merupakan suatu proses yang sangat kompleks dengan melibatkan perubahan mineralogifisik, kimiawi, dan tekstur yang disebabkan oleh interaksi fluida panas terhadap batuan yang dilaluinya. Di bawah kondisi evolusi fisio-kimia. Proses alterasi merupakan suatu bentuk metasomatisme, yaitu pertukaran kompoten kimia antara cairan-cairan dengan batuan dinding. Alterasi mineral adalah semua sesuatu yang berhubungan dengan proses alam dalam mengubah komposisi kimia, mineral, atau kristallografi. Mineralisasi merupakan proses pembentukan mineral baru pada tubuh batuan yang dihasilkan dari proses magmatik ataupun proses yang lainnya. Alterasi hidrotermal bergantung pada yang pertama karakter batuan dinding, yang kedua karakter fluida, yang ketiga kondisi tekanan dan temperatur pada reaksi berlangsung, yang keempat konsentrasi, dan yang terakhir lama aktivitas hidrotermal. Selanjutnya, yaitu proses alterasi mineral. Yang pertama, oksidasi merupakan proses alterasi mineral yang dapat ditemukan saat mineral besi yang ada di alam, sebagai contoh FES2 atau pirit yang mengalami perubahan menjadi besi hidroksida. Yang kedua, kolinisasi merupakan proses alterasi mineral alkali, felspar, yang mengalami perubahan menjadi mineral lempung kolinit, serta dapat kita ketahui dengan adanya larutan sedikit asam. Dan yang terakhir, dolomitisasi, adalah suatu proses yang mengacu pada kelompok yang mempunyai kandungan kalsit yang sangat tinggi, seperti yang ada pada batu gamping. Selanjutnya, yaitu zona alterasi hidrotermal. Menurut Corbett dan Leitch, 1998, zona alterasi terbagi menjadi yang pertama, potasik, yang kedua, skarn, yang ketiga, pilik, yang keempat, propilitik, yang kelima, argilik, yang keenam, supropilitik, yang ketujuh, advanced argilik. Kemudian, reaksi pada proses alterasi terbagi menjadi yang pertama, hidrolisis, yang kedua, hidrasi, yang ketiga, metasomatisme alkali-alkali tanah, yang keempat, dekarbonisasi reaksi kimia yang menghasilkan silika dan oksidanya, yang kelima, silisifikasi, dan yang keenam, silisikasi. Selanjutnya, yaitu pola alterasi, yang pertama, pervasif, yaitu penggantian seluruh atau sebagian besar mineral pembentuk batuan. Yang kedua, selectively pervasif, yaitu proses alterasi hanya terjadi pada mineral tertentu pada batuan. Dan yang ketiga, non-pervasif, yaitu hanya bagian tertentu dari keseluruhan batuan yang mengalami alterasi hidrotermal. Proporsi mineral alterasi Yang pertama, jarang, kurang dari 1%, yang kedua, sedikit, 1-5%, yang ketiga, sedang, 5-10%, yang keempat, banyak, 10-50%, dan yang kelima, melimpah, lebih dari 50%. Intensitas alterasi Yang pertama, batuan tidak terubah, tidak ada mineral sekunder. Yang kedua, terubah lemah, jika mineral sekunder, kurang dari 25% volume persen. Yang ketiga, terubah sedang, jika mineral sekunder, 25-75% volume persen. Yang keempat, terubah kuat, jika mineral sekunder, lebih dari 75% volume persen. Yang kelima, terubah intens, jika seluruh mineral primer terubah, kecuali kuarsa, zircon, dan apatit, tetapi tekstur primernya masih terlihat. Yang keenam, terubah total, jika seluruh mineral primer terubah, kecuali kuarsa, zircon, dan apatit, serta tekstur primer sudah tidak nampak lagi. Ukuran mineral alterasi Yang pertama, sangat halus, kurang dari 0,05 mm atau milimeter. Yang kedua, halus 0,05-1 mm. Yang ketiga, sedang 1-5 mm. Yang keempat, kasar 5-30 mm. Dan yang kelima, sangat kasar di atas 30 mm. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.